Hai guys, halo semuanya. Welcome back to Foodie Friday. Kali ini kita bakal ngomongin tonic water. Salah satu keunikan dari tonic water, dia itu bisa glow under UV light. Nah, jadi disini udah ada dua gelas. Yang kiri itu tonic water, yang sebelah kanan itu air. Nah, sekarang katanya kan sama-sama aja. Sekarang coba kita matiin lampu dan nyalain UV light. Jadinya, seperti ini. Yang tonic water dia bakal menyala dengan warna biru atau biru muda kayak gini. Sedangkan yang air nggak ada efeknya. Hal ini bisa terjadi karena di tonic water dia mengandung quinine. Quinine itu strukturnya seperti ini. Kunci glow under UV light itu struktur ring bensin yang ada disini. Ring bensin disini, dia bisa mengambil energi dari UV light. Dalam struktur elektron, elektron akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengambil UV ini, elektron ini bakal turun beberapa step. Dan akhirnya dia akan turun ke tempat aslinya sambil mengeluarkan cahaya sebagai energi. Cahaya ini yang berwarna biru yang kita lihat tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih di tonic water mesti mengandung quinine? Quinine itu yang memberikan rasa tonic water tersebut. Rasa yang kayak bitterness, kayak rada pahit. Tapi itu distinct flavor buat tonic water. Salah satu keunikan dari quinine adalah, dia dulu dipakai sebagai obat malaria kira-kira pada tahun 1630 di Peru sampai pada tahun 1920 setelah ditemuin obat malaria yang lebih baru dengan side effect yang lebih sedikit. Terus di zaman sekarang, beberapa orang bilang dengan meminum quinine atau minum tonic water ini bisa mengurangi keramnya otot. Tetapi pengurangan quinine untuk mengurangi keram otot itu tidak disarankan oleh FDA atau Food Drug Administration. Karena quinine itu punya side effect seperti sakit kepala atau side effect yang lainnya. Nah, masalahnya biasanya side effect ini lebih terlihat kalau sudah mencapai 200 mg quinine. Kira-kira setelah minum 10 tonic water. Biasanya orang nggak mungkin minum segitu banyak. Tetapi, ternyata ada beberapa orang yang sangat sensitif terhadap quinine ini. Dia minum tonic water cuma segelas, dia bisa gatel-gatel. Terus penglihatan jadi rabun atau sakit kepala. Jadi, ya, quinine ini nggak untuk semua orang. Kegunaan lain dari tonic water itu sebagai mixer. Kalau kalian yang sering minum, apalagi minuman alkohol, kalian pasti mengenal yang namanya gin and tonic. Nah, gin and tonic ini tonicnya berasal dari tonic water. Oke, guys. Sekian buat foodie Friday kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, komen. Makanan apa yang mau diomongin minggu depan, langsung komen di bawah. Jangan lupa like. Kalau suka, terakhir jangan lupa subscribe.